Saya mencintai orang soleh, walaupun saya bukan orang soleh. Harapannya apa? Semoga mudah-mudahan saya mendapatkan pertolongan dari orang soleh. Itulah kenapa awal mula saya masuk ke Pak Prabowo. Kulon itu kenal kali Pak Prabowo dari tahun 2014. 2019 kulon pisah kali Pak Prabowo, mergokulon dukung Pak Jokowi. Rongewutelulikur kulon kembali sama Pak Prabowo. Tujuan kulon siji. Pak Prabowo itu selama ini dianggap terlalu keras, galak. Soalnya apa? Kebetulan selama ini dikancani karo kiai kiai dianggap galak. Mungkin apa Pak Prabowo? Milo kesannya galak. Dede takbir, takbir. Wah bubar ini. Kulon itu gak biasa ngomong takbir, tapi ngomong takbir itu intonasi beda. Rasanya beda. Kalau ada takbir, Allahu Akbar. Kalau mau ngomong takbir, takbir, Allahu Akbar. Ini itu beda. Saya mau dekat dengan Pak Prabowo asalkan orang-orang keras tidak ada di lingkaran Pak Prabowo. Dan ternyata terbukti. Oke, apa Pak? Soalnya apa? Dipon ngendikakan kalau Ibu Noa Atta'ilah asalkan dari. Ini sohibul hikam. Corong golek, konco ini ini undang-undangin. Ibu-ibu muslimat itu jadikan pun bener bersekutu dalam organisasi namanya muslimat. Api eleh, NO ke depan itu apoknya tengpun tinggi muslimat. Lak muslimatnya api, NO ke depan pasti api. Lak muslimatnya eleh, NO ke depan eleh. Soalnya awal dide anak ini aku saking ibu, ibu. Milo mboh piye-piye mawan kulah paling seneng ngaji kali ibu, ibu. Soalnya kulah rasa seneng kali wong lanang. Nah. Milo ni kiwawu. Kulah matur kali Pak Prabowo. Pak, saya siap membantu Bapak. Pak Prabowo ini aku awalnya membuat tuntak semakin nyelawan presiden. Aku dide menanus api gus-gus. Kulah matur. Yang butuh jeningan itu bukan jeningan butuh dide presiden. Tapi rakyat Indonesia butuh jeningan pimpin, Pak. Ngono gus? Enggih. Milo nopo kulah nukut dianggap berperan. Tapi nyewon sewu. Dari awal kulah pun nolak dide menteri agama. Soalnya kulah pengen ngaji. Lagian palak kulah dide menteri agama. Saya yang seneng wong Semarang. Jalur pengajian gratis terus. Tombok dasku. Kau ada di menteri. Kau tak infak seket. Janganlah bersahabat dengan orang yang tindakan-tindakannya tidak membuat kamu rajin. Dan perkataannya tidak mengingatkan kamu kepada Allah. Tidak milih konco niku sing didilak loro. Jeningan kekancan karo wong lian kok jeningan tambah semangat. Nomor loro tambah iman nika ilai gusti Allah. Niku tiang sing paling pas diajak kekancan. Ojo nganti nambah konco namung nambah rasan. Maka saya sampaikan kepada Pak Prabowo. Saya membantu Bapak itu saya tidak harus mendapat apa-apa. Tapi justru saya orang yang memastikan programnya Bapak itu dijalankan dengan baik. Saya akan nagih janjinir panjirin. Nomor dua, saya ingin memastikan bahwa bangsa ini akan baik-baik saja dengan akidah ahlus sunnah wal jamaah. Hadirin hadirat rohimakulullah. Tiba saatnya bersama-sama kita dengarkan. Kepada beliau, waktu sepenuhnya kami hadurkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilqail. Bismillahirrahmanirrahim. Walitukmilul aibdata. Walitukabbirullahu ala mahadakum. Wal'allakum tashkurun. Allahumma salli wa sallim. Wabarik ala ha dan nabiil karim. Sayyidina wa maulana muhammadin. Wa ala alihi wa ashabil mujahidin at-tahirin. Robisroh li sodri wa yasirli amri. Wahlul uqadat amillisani. Yafkahu kau li amma ba'di. Hadratal muhtaramin para masyayikh, para kiai, alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, mobil khusus, segenap jajaran, pengurus nahdlatul ulama dalam semua tingkatannya, pengurus muslimat dalam semua tingkatannya, pengurus ansur banser dalam semua tingkatannya, yang saya muliakan. Para pejabat yang berkenaan hadir, hadir Pak Camat, sambun urunan, ingkang estu kau lo hormati, segenap panitia penyelenggara pengajian dalam rangka pelantikan pengurus muslimat ranting sekecamatan Tembelan, Upabilan Kabupaten Semarang. Bapak-Ibu warga masyarakat Semarang, Rahimakumullah, Alhamdulillah, pulau sagat soan, saya yakin semua yang hadir untuk saling menghalalkan antara satu dan yang lainnya terlepas dari persoalan pelantikan. Maka mengawali pembicaraan saya, yang datang minta maaf, saya maafkan. Yang datang minta THR, saya minta maaf. Disampaikan, aslih nafsaka yasluhulagannas. Perbaiki dirimu, niscaya orang lain akan baik kepadamu. Hari ini yang perlu kita pelajari adalah mengoreksi diri kita sendiri. Kenapa? Karena kalau mengoreksi orang lain gak perlu belajar. Sudah pintar. Betul, Bu? Kenapa demikian? Karena hari ini kita hidup pada zaman dimana yang punya masalah satu orang, yang ikut judes lima orang, yang benci lima belas orang, yang ngomong satu kampung. Orang yang seperti itu biasanya ciri-cirinya jilibabnya hijau. Aslih nafsaka, perbaiki dirimu, yasluhulagannas, niscaya orang lain akan baik kepadamu. Jangan menuntut orang lain baik sama kita, baru kita baru baik sama orang lain. Itu kebalik. Kalau pengen orang lain baik sama kita, kita harus baik sama orang lain. Jangan dibalik. Diuncal kemauan kan? Kenapa, Pak? Dredek. Tanda ini. Cahlanang Mawan ketemuku. Ketemukulan Dredek, apa menerondo? Aduh noon. Saya ulangi Jangan menuntut orang lain baik sama kita Baru kita bisa berbuat baik kepada orang lain Tapi tuntutlah diri kita untuk baik Supaya orang lain baik kepada kita Dalam sebuah hadis Diriwayatkan dari Imam Malik Janganlah kalian semua melihat dosa-dosa manusia Seolah-olah anda adalah Tuhan Kita itu sering mengambil posisi dan wilayahnya Tuhan Sukanya menghakimi, memfonis Allah saja maha pengampun Tonggonin jenengan maha pengingat Jadi kalau pikir-pikir Dwi masalah kali Gusti Allah Kali dwi masalah kali menungsa Niku lebih abad pun di Lu lebih abad Dwi masalah kali menungsa Dwi salah kali menungsa niku Jaluk ngapura di ngapura Dwi masalah kali menungsa niku Mpun galuk ngapura maha ngapura mahaan Tak asyik di hiling Hiling Mila jenengan kaya pak camat niku Ojo ngarep-ngarep di lem ape Jadi pejabat niku undang-undangnya La ape jangan minta dipuji Kalau salah siap-siap dicaci Maki Apa mana gilem sambutan Tapi ragilem urunan Niku camat yang merikau Menapi camat pabela Insyaallah Luwe parah Jangan pernah mbiji Dosone wong lio Seolah-olah kita itu Tuhan Tapi yang perlu kita lakukan Apa dawe imam malik nih wawu Wang dhuru ila dhunubikum Ka'annakum abidun Tapi lihatlah dosa-dosamu sendiri Seolah-olah kamu adalah seorang hamba Niku loh Seng bener nih kun delok dosone dewe Mbetul delok dosone wong lio Mila malam minggu ini Mas Ivan Gunawan itu tindak tenggeng gulo Saya bilang sama Ivan Kita itu gak ada hak Ngarani mas Ivan Gunawan Lanang tenan nopo ra Hak ayawa edwe nopo Apa hak anda untuk menuntut Kejantanan Ivan Gunawan Tapi yang perlu kita lihat Seharusnya apa Kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh Ivan Gunawan Contoh Bucanikin delalah kali kuluan iku manut Ngaji kali kulau Kan sorry aku kiainya artis Apalagi sekarang Saya kan AKBP Apa itu aku kiainya Bapak Prabowo Sorry ye Emang boleh Ivan Gunawan ini coba kita lihat kebaikan-kebaikannya Jangan lihat kekurangannya Satu saat dia lihat postingan di media sosial Satu daerah di Afrika Tepatnya di negara Uganda Ada masyarakat yang mengambil air wudu dari air comberan Air yang kotor dan keruh Ivan Gunawan Japri Kok wudunya di air keruh Iya kita gak punya air Sepontan Ivan Gunawan memberikan sumbangan sumur atas nama ibunya Irna Gunawan Karena Ivan Gunawan tahu salah satu jariah yang paling bagus itu adalah air Begitu wudu Ternyata punya sumur Mereka bisa mandi Bisa wudu Bisa konsumsi air sumur Yang disumbangkan oleh Ivan Gunawan Mereka sholat Sholatnya dimana Dibawah pohon Kenapa Karena mereka gak punya mejid Ivan Gunawan bilang Kenapa sholatnya dibawah pohon Karena kami gak punya mejid Maka beruntunglah orang pabilan dimana-mana punya mejid Saya kemarin punya teman Kristen Tanya sama saya Gus boleh gak orang Kristen masuk mejid Boleh Jangankan masuk mejid Masuk Islam saja juga boleh Betul bu Makanya kemarin malam minggu Saya mengislamkan empat orang Saya itu Alhamdulillah setiap saat mengislamkan orang Teman saya lucu orang Kristen Gus kenapa kadang-kadang orang Islam itu ada larangan tidur di dalam mejid Saya jawab itu gobloknya takmir Takmir itu kadang-kadang kalau bangun mejid Dimana-mana cari sumbangan Bahkan nyeser uang di jalan Tapi begitu mejidnya jadi Seolah-olah mejid itu miliknya takmir Buktinya pak kakek yang peraturan Salah satu ini nopo gak boleh tidur di dalam mejid Alasannya lak subuh mboten tangi Lakulah nyewun saya wu kok subuh ratangi malahan sekalian disolat ke Lucu mana kan coklo Bang Kenapa orang NO itu kalau menguburkan jenazah kok pakai diadani Nanti kalau bangun bagaimana Kok gue goblok men Bang mati diadani kok tangi Bang pabelan lukur ngwadan subuh ratangi Biasanya jilbapnya coklat Akhirnya apa Akhirnya Ivan Gunawan tanpa diminta Dia membantu Uganda membangun mejid Satu daerah yang mayoritas Kristen 16% muslim Dikirim uang 1 miliar sama Ivan Gunawan Bangun mejid Coba kenapa kita tidak melihat sisi positifnya Tapi selalu saja yang dilihat Seolah-olah Ivan Gunawan kelanang tenan Nopo ora Masa yaku dutakon Bro manukmu sepiro kan ramungkin to Kenapa yang kita lihat itu selalu kurangnya pak Gara-gara Ivan Gunawan bikin mejid Di mohon maaf Dia gak berani posting Khawatir dibilang pamer Van sing posting aku Angsalbah diposting oleh Sedekah itu caranya empat Ini kalau aturin jenengan Lan jenengan duit-duit satu sewu Coro sedekah mitrut Al-Quran Al-ladina yung fikun amwalaum bilaili Wan nahar sirron wa alaniyah Ibu-ibu muslimat gak ada duit satu sewu Sedekahkanlah dengan empat cara Satu bilail jenengan sedekah ke malam hari Wan nahar yang dua puluh lima ribu anda sedekahkan siang hari Sirron yang dua puluh lima ribu anda sedekahkan secara tersembunyi Wa alaniyah yang dua puluh lima ribu anda sedekahkan dengan terang-terangan Boleh Sedekah di posting ni ku boleh Sedekah diam-diam boleh Terang-terangan boleh Yang gak boleh itu diam-diam gak Sedekah terang-terangan Biasanya tunggaknya diselonjur G Gila Gila Tunggakmu mulus-mulus Gila Gila ngaji kitab taklip nikolak Ano undang-undang Santri niku Orang kena Dilosor ke Tunggaknya Nengarepe Giai Laku yang dilosor kok berjamaah Tau yu Bis tunggaknya dilosor Rambunibal Akhirnya kulah posting Sedekah Ivan Gunawan Kulah posting Ternyata nopo Banyak orang yang kemudian Terpukau dengan kedermawanannya Ivan Gunawan Kulah dewa sing dati gurunya Ivan Gunawan Nisen Masa Ivan Gunawan Gaya mejet kok kulah mboten Milo kulah matur kali bucu kulah Beb Ngebah Aku isin Mosa kun di murid Ivan Gunawan Gaya mejet iso akura iso Milo kulah ninyati Kulah ninyati Mbentahun kulah mbangun mejet setunggal Neki kulah nambing bangun mejet ngelampung Jadi indihono panggonan Wong islami api Semangati ibadah say Duhi tanah Tapi randih mejet Kulah bangun Setahun kulah minimal Membangun mejet siji Jadi lah umur kulah sesopi Tuhun puluh tahun Saat niki patang puluh teluh tahun Kulah mbentahun Sambangun mejet siji Kulah berarti duit mejet Pitu likur Namini Masjid Habibur Rahman Maksud kulah nopo Saya bilang sama teman-teman itu Gus Gus Mipta itu kalau ngaji Dimana-mana Sering bagi duit nopo Jeningan itu duitnya kata banget Mboten Saya itu banyak berbagi Karena saya punya prinsip Orang kaya itu Bukan seberapa banyak Yang kamu miliki Tapi seberapa banyak Yang kamu bagi Kulah ini Wanya sepontan Loh Nolong jaluk-jaluk Nganggu proposal Kulah mboten seneng Tapi lah Arti kulah krentek Orang usah dijaluk Mesti kulah menai Lah jamaah ini Kulah lucu lah Kulah pengajian Bagi duit Malah ngacung Gus kulah dereng Goblok Goblok Kudunin Aku ngerti Wih kerasa matur Ngerti Aku jaluk Kota infak Cerefet Baik Kandani kok Nambih ngomong Bagi-bagi langsung Gus Mungkin Kota infak Tujuannya Ngerampok Aku Momenmu rapas Sabar Nah Artinya Ketika melihat Orang lain Lihatlah Kebaikannya Ketika melihat Diri sendiri Lihatlah Kekurangannya Melihatlah Pengamal Dikrul Haufilin Yang mursi Tunggalnya Adalah Gusmi Kiai Hamem Jazuli Yang disitu Disebutkan Dikrul Haufilin Itu untuk Siapa Liman Ahabba Ayyuh Syarom Ma'al Awliya Wasolihin Dikrul Haufilin Itu untuk Siapapun Yang mencintai Para wali Dan orang soleh Kulah yakin Kalau muslimat Itu gak perlu Diragukan Kecintaannya Kepada orang soleh Amin Nah Gusmi ini Kulah idola Soalnya Apa Gusmi ini Santrini Mbah Dalhar Mbah Dalhar Ini Tengpundi Magelang Makamnya Tengpundi Gunung Pering Watu Congol Mbah Dalhar Ini Murite Kanjeng Nabi Khidir Seng Mas Seng Kulah Ngerti Wali Seng Dadi Murti Nabi Khidir Sisi Mbah Dalhar Lurum Mbah Dim Yati Ro'es Kendal Almarhum Ini Murti Nabi Khidir Kulah Niku Punya Kedekatan Secara Spesial Dengan Mbah Dim Mbah Dim Niku Nyuwan Sewu Ajeng Seidon Niku Janjian Kalih Kulah Kengsoan Dino Jumat Malam Jumat Mbah Dim Seto Akhirnya Kulah Malam Jumat Kulah Soan Mbah Kulah Ngaji Teng Pati Soalnya Dino Jumat Bar Jumatan Kulah Dundang Pak Jokowi Teng Istana Negara Akhirnya Dalun Kulah Ditelepon Mbah Dim Sedok Jam 1 15 Menit Rumah Sakit Teng Semarang Kulah Soan Seng Ngedok Kuburani Mbah Dim Kulah Soalnya Nopo Dua Tahun Sebelum Beliau Meninggal Telepon Kulah Gus Saged Tindak Tengkendal Mbah Teng Lano Pogus Abah Dim Sakit Wontendawuh Ibu Umi Waw Dawuh Mbah Gus Mipta Kontindak Rini Sopeng Ngerti Abah Isomari Soalnya Nopo Mbah Dim Nonton Youtube Kulah Kulah Bahkan Kadang-kadang Gus Alam Kulah Dablek Youtube Kulah Diganti Youtube Gus Bah Mbah Dem Nuku Protes Ojo Mok Ganti Lak Kaya Gus Bahak Aku Isolak Misuh Kaya Miftah Aku Raiso Sak Daringi Kulah Soan Mbah Dem Sakit 14 Dua Minggu Belas Mboten Medal Saking Kamar Mboten Kersodahar Mboten Kersoteng Rumah Sakit Nggak Mau Keluar Dari Kamar Akhir Kulah Matur Gus Kulah Soan Apa Yang Terjadi Gus Salam Matur Bah Akhir Mbah Dem Kerso Mandi Kerso Keluar Dari Kamar Akhir Kulah Mangkat Saking Yogyak Kulah Matur Kali Bojok Kulah Saking Mangkat Neng Mbah Dem Soan Simbah Sakit Dugi Kendal Jam Gangsal Mbah Dem Sampun Medal Saking Kamar Dipiceti Punda Kalih Dipiceti Tiang Kalih Suku Dipiceti Tiang Kalih Astau Dipiceti Tiang Kalih Panasnya 40 Derajat Lebih Kabe Nangis Soal Mbah Tim Panas Mbah Nung Kulah Melu Nangis Adan Magrib Pas Kulah Poson Dawud Kulah Kulah Rajin Poson Dawud Mila Weteng Kulah Seksi Iye Weteng Weteng Aja Gede Gede Resep Resep Kulah Daud Nomor Loro Mengurangi Konsumsi Gula Yang Membudayakan Degan Munggah Panggung Kulah Soal Embihan Kaya Rata Rata Soft Drink Coca Cola Fanta Sprint Padahal Kuk Kepak Gula Kulah Kuk Kekatah Kaya Kena Penyakit Gula Padahal Penyakit Gula Mesti Ngotor Niki Kena Penyakit Gula Gengot Niki Ciri Ciri Kena Penyakit Gula Niku Lunggu Ranyaman Biasanya Takhiat Akhir Lah Pak Samad Mene Langsung Berubah Begitu Adan Umi Niku Dawuh Garwani Mbah Tim Gus Munadan Buko Kula Matur Kula Purun Buko Menawi Abah Kersodahar Tidak Tidak Muslimat Salah Bos Masuk Kula Kersodah Purun Kan Goblok Kaya Banser Tindak Kula Bodoh Begitu Matur Ngertikan Bah Sepindah Kula Saat Rintang Selaturah Mi Kula Rawuh Teng Pondok Ibu Nabah Ini Pijat Cangem Cabanser Kula Kula Soan Rarapuh Kula Soan Jendengan Rawuh Kanti Menikau Kula Badai Pangantikan Selajing Punggu Abah Matur Goblok Goblok Kaku Di Wale Wale Ratau Bosoh Berarti Cabanser Kudulat Latihan Bosoh Cangem Gualak Selak Bosoh Aku Galak Menggaya Tok Wale Asli Kaku Walus Ibu Kulaturi Dunga Menisa Bosoh Kerso Nopo Mboten Sejauh Kerso Kwi Goblok Kudune Jawapan Purun Raisa Wardamu Kepanca Bun Kelen So Bosoh Dalam Kaidah Muhafad Have Alal Kodimi Soleh Itu Termasuk Menjaga Tradisi Lama Yang Baik sehingga di era tiktok sekarang anak-anak seharusnya tetap mempertahankan kearifan lokal kalau saya tahu wartawan Australia saya tahu apa saya tahu saya sering ngomong dancok saya jawab saya, saya ngomong dancok kalau saya karep ngomong dancok ini dalam rangka menjaga kearifan lokal soalnya saya kawatir orang-orang yang tahu saya ngomong dancok akhirnya dancok diaku-aku sebagai milik Malaysia orang saat ini nopo-nopo diaku-aku Malaysia reok Malaysia batek Malaysia keris Malaysia wayang Malaysia kalau orang Indonesia rawani ngomong dancok saya suka dancok diaku Malaysia milahku lo sering ngomong dancok supaya dancok diaku-aku milik Malaysia kan lucu, masak ipin-upin ngomong dancok kan rapantus dancok-dancok-dancok rapantus akhirnya aku ngomong dancok ngomong dancok ngomong dancok diaku-ngomong dancok sunatannya ipin-upin insya Allah assalamuala nabi Muhammad akhirnya mbak Tim aku kereso ngunjuk degan aku pengen ngomong degan kayak gusmiftah begitu kulau buka kulau makan es buah mbak Tim dawuh aku pengen makan kayak sedipakan gusmiftah akhirnya ngisak kulau sholat jamak takakhir tengkamari mbak Tim baru ngisak mbak Tim ini ku mari yang tadinya panasnya 40 derajat turun 36 derajat sampai tiba sedoni mbak Tim belas mbak Tim sakit soalnya apa mbak Tim ini ku tersenotenan kali kulau jaman kulau dibuli ngaji tenggerejo sing belani kulau ini mbak Tim kali kan mbak Tim pas kulau ngaji tenggerejo miftah goblok miftah kafir ngaji tenggerejo tak jawab hurrah popo sahadat meneh apa mbak Tim ini ku ngelani kulau apa begitu kulau dibuli gara-gara kulau ngaji tenggerejo kulau darani goblok mbak Tim dawuh kolilum minal yakin khairum min kasiri minal ilmi wal amal sing dindu ini miftah kita paling mau didik tapi manfaat saya iki oke santri sing ngalim tapi orang manfaat milos ini ku ngomong miftah goblok hurrah popo kok goblok wilaris ku pinter rapayu iya goblok mawan setahun kulau diundang presiden pengpapat ngaji tengg istana negara ayo lah ngaji kali presiden jelas amplopi ning pabelan ya Allah miloki kulau nolak tenang kon jadi menteri agama pak praboha matur jauh kali kulau Gus menteri agama Gus mboten saya gak mau lalu bagus saya tetep mau ngaji ush ada judaganya ya Allah ya Allah alhamdulillah alhamdulillah mbak demiku santri nabi hidin kulau katari mayatnya kapan-kapan kulau ceritanya pon kersani aku jadi nyinggung pak camat aku yang bagi masuk camatnya orang beres selamat menikmati selamat menikmati kalau sudah kawan betul duit apa buatan lakdompetnya jeningan satu sewu seketewu sewu satu sewu apa sewu kere kere oke saya ingin saya adat sedang beri duduk dulu duduk panitia kota infak siap-siap seluruh panitia kota infak jejen yang ngarep kabeh kotaknya tak cemplungi si 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 eh panitia ini kota infak kabeh ngarep disik eh cahkai ini disik takai kabeh takai jimat kok akeh temen tak pikir sepuluh gak mau cari piro lima puluh lah kere kere serapopo ayo jajar 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 mari kita akhiri pengajian kita kok akeh mentoh gino wes seharap sedekah oke kopi ini sangat eh tak sedekah ini santai mawon setunggal-setunggal gantian goblok mundur terus rung rampung santai kotak sangon ya habibi ya muhammad ya rus ya habibi ya muhammad Al-Fatihah 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 Jerebeng ke desa Kecamatan Jerebeng Selamat Nabi Muhammad Jangan jengan penggalih tenanan Kuloniku Tokoh NO yang paling sering dikafir-kafirkan Gara-gara saya sering ceramah di gereja Tapi sampai hari ini Sudah ratusan orang masuk Islam Melalui saya Ini kira-kira ironi Kalau dikafir-kafir Malah paling kadang ngelepet Islam Nah jenilah kalau cerita ini Artis-artis terkenal yang melebihi Islam Selain Dedy Corbusier Jangan lebih gomun mele Tapi ada beberapa publik figur Artis yang buatan kerasa Termasuk ada artis Rondo Wayu Alhamdulillah melebihi Islam Mungkin kok Rondo Papelan Kemes aku Oh ini Rondo Papelan ini Ini Rondo KB Rondo Jeloti Sangoni Sorry menimbulkan fitnah Lagian kalau sama janda Saya tidak maunya Ngoni Maunya ngasih nafkah Iya Saluh ala Nabi Muhammad Nah balik ini Nomor loro Selain Mbak Dem Kulonikulah kali keluarga Pelosoniku Cedak Enten alumni Pelosoni Kuloniku cedak Kali alumni Peloson Hari ini saya paling dekat Dengan Kiai Huda Jazuli Ramani pun Gus Kausar Dulu saya dekat Dengan Kiai Zainuddin Mbah Yaitin Sing Seido Kalo Wini Rikolo Covid Kulon cedak Kali Kiai Ibu Nah pertanyaannya Ngeten Salah satu yang saya idolakan Teng Pelosoniku Selain nama-nama yang disebut tadi Adalah Gusmi Gusmi ini ku santri Ini Mbah Dalhar Mbah Dalhar ini ku santri Ini Nabi Khitir Ceritanya beri pun Gus Ini kan berkaitan dengan Dawe Imam Safi'i Wong N.O ini kulah Paling kata Madabe Safi'i Imam Safi'i ini kulah Ngedika kengat Ohi busolehi Nawalastu minhum Laan li'an ana Labim Safa'ah Saya mencintai orang soleh Walaupun saya bukan orang soleh Harapannya apa? Semoga mudah-mudahan Saya mendapatkan pertolongan Dari orang soleh Itulah kenapa Awal mula Saya masuk ke Pak Prabowo Kuloniku kenal Kali Pak Prabowo Dari tahun 2014 2019 Kulon pisah Kali Pak Prabowo Mergokulon dukung Pak Jokowi Rongewu telulikur Kulon kembali Sama Pak Prabowo Tujuan kulon siji Pak Prabowo itu selama ini Dianggap terlalu keras Galak Soalnya apa? Kebetulan selama ini Dikancani Karo Kiyai Kiyai Seng dianggap galak Mungkin apa Mbak Tan? Milo kesannya galak Dini dia takbir Takbir Wah bubar nih Kuloniku gak biasa ngomong takbir Tapi ngomong takbir Niku intonasi nih bedo Rasanya ya bedo Kalau dia takbir Allahu Akbar Karo wong rungu Takbir Allahu Akbar Niku bedo Ono wong ayu Allahu Akbar Sebagai tanda syukur Kan keren Ono wong ayu Allahu Akbar Bubar Melayu Milo kula sering matur Allah itu menunjukkan keadilannya untuk Indonesia itu salah si jirin apa? Dengan menciptakan pulau seindah Bali dengan mayoritas orang non-Islam Hindu Milo itu merikah Buka-bukaan sumur Susu dijemur Orang masalah Jadi kalau camat pabelan Setelah dibanding Ini balik Kisah jajan-jajan Mbutuh masalah setu dini Tapi dulu Sumure Susu dijemur Allah adil Tidak ada ke Bali Pulau ini indah Mayoritas tiang Hindu Jangan bayangkan Kalau pulau seindah Bali Kemudian mayoritas orang Islam yang garis keras Ono wong mepe pupu Di pinggir pantai kutu Takbir Bubar Ini bentuk keadilan Indonesia Milo zaman ini kunyuan saya Setahun yang lalu Barbodohan ini Kulau matur Saya mau dekat dengan Pak Prabowo Asalkan orang-orang keras Tidak ada di lingkaran Pak Prabowo Dan ternyata terbukti Mungkin apa Soalnya apa Dipun ngendikakan Kalau ibu no'atau ilah Asalkan dari Ini sohibul hikam Sorong golek Konco ini Ini undang-undang Ibu-ibu musliman Ini benar bersekutu Dalam organisasi Namanya Musliman Api ele No kedepan itu Apau itu Tengpun tinggi muslimat Lak muslimatnya api No kedepan pasti api Lak muslimatnya ele No kedepan ele Soalnya awal Dede anak ini Ku sangking ibu 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 Soalnya aku rasa seneng Kali wang lanang Mila nge-nyewon sewo Sangking senengnya wang lanang Kali ibu-ibu Sanggonggon Ini ku nge-nyewon sewo Mesti Agamane ibu-ibu Ini ku sanggonggon Luwe okeh Tinimbang wang Lanang Contohnya bodawingi Wang lanang ini ku cukup Sarong siji Baju siji Kopi ha siji Wang weda Ini ku nge-nyewon sewo Jilbab sak lemari Saban muslimatan Bingung jarene randuwe Jilbab Padahal jilbab Sak lemari Mila kata wang lanang ini Ku ingi sepuluh hari terakhir Ramadhan Buten kundur Sangking mejid Ora kok itikah Mba oten Soalnya mikir Orang nge-nyewon Kek bojone Baju anyar Wadidunak Mila wang lanang ini Ku habis Yang dipikir Ora popo Bojone sing anyar Oh bojone sing anyar Baju ni sing anyar Baju ni bojoku Jilbabnya sing anyar Jilbabnya bojoku Sing anyar KB bojone Wang lanang Sing penting bojone Anyar Setuju suarji Ibn al-tahil Ibn al-tahil Mila Nopo konjir Dengan kumpul Teng NU Kumpul Teng muslim Teng kumpul Bener Ustaz Sama elu Sing aneh-aneh Kaya Wengi romadhan Kata Sing aneh Itikaf Zaman Sakniki Kok masang tendo Neng jeru Mejid Bener ali Neng tiktok Viral Zaman Nabi Niku Nyuwan Sewu Kenapa Kadang-kadang Kaji Nabi Niku Menawi Itikaf Masang tendo Soalnya Mejid Zaman Nabi Niku Bedo Kali Sakniki Awal-awal Mejid Dalam Islam Itu Hanya Tempat Yang Dijadikan Sebagai Tempat Untuk Sujud Sajadah Yajudu Masjidan Ismul Makan Niku Namung Panggunan Kosong Dikaris Orang Tembok Erang Atapi Milo Nopo Kejadian Tiang Badui Nguyuh Neng jeru Mejid Soalnya Nabi Niku Sing Darani Mejid Namung Tempat Sujud Yang Hanya Dibatasi Oleh Garis Milo Zaman Bian Niku Musim Dingin Kaji Nabi Masang Tendo Saat Niku Sona Atap Tembok Kone Jiru Mejid Masang Tendo Malah Anak Kulate An Kemah Ini Model Mene Milo Jangan Kumpul Teng N Kumpul Pas Soalnya Napa Ibnu Latashab Man Layun Hidu Kah Haluhu Walayad Luka Allah Mak Niki Undang Undang Milih Konco Janganlah Bersahabat Dengan Orang Yang Tindakan Tindakannya Tidak Membuat Kamu Rajin Dan Perkatanya Tidak Mengingatkan Kamu Kepada Allah Jadi Milih Konco Niku Seng Dilak Loro Jangan Kekancan Karowong Lian Kok Jangan Tambah Semangat Nomor Loro Tambah Iman Kali Gusti Allah Nikuti Yang Seng Paling Pas Diajak Kekancan Ojo Nganti Nambah Konco Namung Nambah Rasan Rasan Bu Jeningan Melu Muslimat Kata Pengajian Apa Kata Rasan 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 Tenggon Pengajian Nah Milani Kulamatur Kulamatur Kali Pak Prabowo Pak Saya siap Membantu Bapak Pak Prabowo Awalnya Semangat Nyalawan Presiden Aku Dadi Minan Sapi Gus Kulamatur Yang Butuh Jeningan Itu Bukan Jeningan Butuh Dadi Presiden Tapi Rakyat Indonesia Butuh Jeningan Pimpin Ngo 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 Dianggap Berperan Tapi Dari Awal Kulamun Nolak Dadi Menteri Agama Soalnya Kulamun Pengen Ngaji Lagian Kulamun Dadi Menteri Agama Semarang Jaluk Pengajian Gratis Terus Tombok Dasku Kulamun Dadi Menteri Kulamun Infak Seket Ini Banserewes Mbak Aten Gus Rokoknya Dering Aku Yang Ngerti Nah Maka Kemudian Bersekutunya Kita Di Dalam Nadatul Ulama Ini Undang Undang Ini Siji Bahwa Beragama Itu Harus Happy Dan Yang Bisa Menghadirkan Kebahagiaan Di Dalam Beragama Itu Menurut Saya Adalah Nahdlatul Ulama Contoh Beberapa Terima kenapa anda pengen masuk Islam melalui saya atau di Kanbera itu banyak orang Islam banyak ulama di Australia di Sydney jawaban mereka sederhana Bu because your Islam is injury like and happy karena Islam anda itu menyenangkan makanya saya Bu awal ada wangetan-wantan Al-Quran kulbifat lilai wabirohmatihi fabidalika falyafrohu beragama itu harus Farhan Farhan kunopo menyenangkan lah cara beragama menyenangkan itu tergantung kapasitas masing-masing wong sugeh yoghutu nyenangke ke lawan bondone pak untuk apa kamu kaya uangnya ditumbuk tapi raso nyenangke ke lawan bondomu maka kulah matur saya itu banyak berbagi bukan karena saya kaya tapi karena saya tahu betapa susahnya orang menderita soalnya kulombian tahu kere banget senaja tombahkulo sugeh pitong turunan nih persoalannya saya keturunan nomor sembilan tapi kulonikin apa orang yang berpikir optimis karena kan ajaran Al-Quran semuanya mengajarkan optimisme pak ayo contoh Nabi Musa Nabi Musa ini ku pioner mengajarkan optimisme lah kok ngotin kus? lah ya ha Musa ini ku anak angkatnya Fir'on malah weh segeda akhirnya konperang melawan Fir'on lah optimis pak oh rawani Fir'on ini ku lah ceritanya ngetan hidup di jaman Fir'on jaman Musa ini ku lahir Fir'on gak ada undang-undang undang-undangnya apa? saben bayi lahir lanangku duti pateni kenapa Fir'on mengambil undang-undang itu? soalnya di BCI kali dukuni Fir'on ini ku ciri-ciri nih percaya kali dukun milo kok wong pabilan percaya karo dukun kulau curiga jangan-jangan putu nih Fir'on ngelala Musa lahir ibunya andilau antara dilema dan galau lah dirawat urib dipatain di karo Fir'on lah di gua piye-piye anaknya Dewi ibunya Musa bikantuk virusat napa virusatnya? bayi ini Musa kapureh ngelek ke apa ngelek ke bahasa jawabnya halus ke kok ngelarung kok nyerok hidul ngelarung mengkenterkan angel ya pak menghanyutkan kita dikelekkan loh kalau hanyut itu di atas air apa? di bawah air di bawah pada kali kulau ingin ngaji tentang wama kolak tul jina wal ingsa ilaliyak budun urib ning donyon aku tenggelam kenapa menyelam? menyelam kenapa beda aku tenggelam kali menyelam? ya beda metu songkok menyelam ke happy bunga bisa cerita rampung songkok tenggelam diselamat ke cengep-cengep beda menyelam itu menikmati tenggelam tidak menikmati jenengkan dati wong NU ini ku tenggelam kenapa menyelam? menyelam jenengkan kelon karo bojone ini ku menyelam kenapa tenggelam? kenapa kenapa karo bojone tanggane tenggelam? kenapa bayi ini nyuun sewo mendarat di belakang kerajaannya Fir'on yang nemu sinten bojone Fir'on jenengnya sinten Siti Asiyah lah keluarganya Fir'on ini ku antik Siti Asiyah ini ku gilem rabi kali Fir'on masalahnya nopo Siti Asiyah ini ku wali tapi Fir'on ini ku dilah ayu Siti Asiyah kesengsem Siti Asiyah nolak ngancam bapaknya Asiyah di patah ini akhirnya Asiyah gilem rabi karo Fir'on tapi Gusti Allah ini ku jago Asiyah caranya peripun saban dikeloni Asiyah ini ku diinggir Siti Asiyah ini ku setan Siti Asiyah soalnya orang mungkin wali nih Gusti Allah dikeloni wang kafir milon jenengnya rosa kaget kok ada kiai bojone nyun sewo kok ada penjahat kok bojone soleh kui mungkin bian terinspirasi saking Fir'on bayi nih di gawa kondor ketemu kali Fir'on karo Fir'on takoni Asiyah kui sopo bayi sangkongen di nemu kok kali lanang apa wedok lanang Fir'on nasu patah ini dijawab kali Siti Asiyah mboten saget mas lah kore sang apa bayi sing jenengan patah ini ku bayi sing digolek ini ki bayi neta kodewe delalah Fir'on ni ku manut maka sejarah mencatat sejak saat itulah suami kalah dari istri milau kulani ku benci kali Fir'on orang kok mergau Fir'on ngaku Gustialah tapi gara-gara Fir'on para suami dijajah oleh para istri sengit aku karo Fir'on orang ngajar lo Fir'on bukan kok saya takut istri sengit kaya kapol seke apa mana camat orang ngajar lo Fir'on kaya yuk cobi bukan kok saya takut istri saya lebih berani saya itu sangat memahami perempuan perempuan itu bahasa Arabnya asal katanya sama dengan cermin perempuan itu bahasa Arabnya apa Pak maratun perempuan bahasa Arabnya apa miratun kenapa perempuan itu seperti cermin karena hati perempuan itu seperti kaca kalau sudah pecah tidak akan pernah utuh kembali iya makanya karakternya perempuan itu satu kalau disakiti gak pernah lupa kalau menyakiti gak pernah ingat orang wedo di lawan orang wedo ini aku ahli sejarah sekali orang lanang dua salah seumur dulu kelingan terus bahaya ini menewa kelingan rambian kue konangan mesti gak ternyiku kumun aku orang wedo ini dan ternyata perempuan itu adalah pilot penerbang terbaik tanpa sertifikat karena begitu perempuan marah sandal terbang piring terbang tapi hati-hati dengan perempuan sekarang pak perempuan hari ini mampu menyimpan dua pria di dalam satu hati iya hati-hati tapi perempuan juga harus ingat laki-laki bisa membeli tanpa harus mencintai iya Hai ajedak bandongan jepadak ke Bandungan di lawan Bandungan eh beriki sembir alah alah malah delek ke barang sembir Pak Samad sembir pundi atau hambatan dua kilo ayo mangkat oke gas lho kulalak mangkatnya sembir ya mau bagi-bagi ruko kulan iku paling rajin bagi-bagi ruko kalian bamba PSK sempurna kulabagin iku meriki daerah meriki mbatang iku ono lokalisasi penundan Bandungan antikologi Rimi sarkomis bintino pasurwan nikono gangsono tretes nunggu kulak kirimi ruko 580 sembir direng ayo sembir lundini pilih dihitung tak kirim ruko tapi saratnya sholat ya 200 tak kirimi ruko rongatus saratnya dingin sholat aja dingin lemek tajar ngomala dingin lap eh sembir sesuatu tak kirimi ruko kembir lanyatannya tenggang sono tretes nunggu pak saat dari ngeromadhan kulawene ruko 580 ruko romadhan mereka gak pulang akhirnya mereka sepakat sebelum kerja mereka sholat rauh terlebih dahulu dengan menggunakan ruko dari Gus Miftah rampung traweh ya kerja mene tata kone payuran do alhamdulillah bah laris leko iso nge berkaya sabah cocok koordinatornya sinten koordinatornya sehingga bisa bagi ruko untuk mereka oh lurah jengan nyambi germo atau apa lurah oh keserane andri-andri ini nomornya pak keserane dicatat so dikirimiru ko oh oh nigi pulunono kirmoone sembir seluwal anabihi muhammad babak bapak eno ibumus himad mwyo sing banter babak eno ibumus kakang ansor adeva adeva tayat tahlila nesa ben malem mulet tahlilan bodong gowo rahmat bu berkat tahlilan nesa ben malem mulet tahlilan bodong gowo salatullah salamullah ala kaha rasulillah rasulillah salatullah salamullah ala yasir habibillah salatullah salamullah ala yasir habibillah selamat menikmati selamat menikmati penerik kuloniko mas andri menikmati tumbaski rukuh orang atas ye ngokwe mbak adi langsung ye bincang di teater di pecah-pecah kalau habib lutfi itu torikoe mbangun makam di mana makam wali korak kajen dibangun nah kuloniko didawi torikoe niku bangun majid kali bagi-bagi rukuh milo musolane sarkem ngon sanggar palonten yuk joni ko ini kok gak kulon bangun orang kita jadinya sanggar palonten tapi kuloniku ngaji kali mbak-mbak pongso sembir bandungan sarkam ini kudar yang pernah nembali mereka itu lonte dari nanti kepala yang mbak-mbak yang kukulotris nani kan ramungan pengajian para lonte rahimakumullah bahkan gak mungkung lah napa kok ngotain undang-undang ini corong ngaji niwong ini undang-undang ini kita lanjutkan singkatis kilowocos yang ingin mau malik farhamu ahlal balak sayangilah orang-orang yang terkena musibah termasuk ahli maksiat itulah kena musibah musibah ngelakoni maksiat jangan dianggap musibah itu namun kecelakaan jenengan kepatan termasuk orang berbuat maksiat itu juga musibah milan jenengan ngomong musibah kayak pas 6 bulan pas salah tiga suwi-swi kadang-kadang awai dunia nganggap gusti Allah aku kayak ambulan hanya dicari saat butuh saja lho ngono jiru seneng rada diwong islam seneng mbak oh seneng ada ini majid ya tapi pesan saya sama swarji satu sebaik-baiknya kamu sebagai seorang muslim jumatan cukup sekali saja di hari jumat lho jumatan mendino sesat gue tak kadang-kadang gue gila ramadhan ini yang dm kadang-kadang iseng bukai dm yang pertanyaan-pertanyaan kadang-kadang lucu meneh pak pak panuku macem-macem bahwa mau tanya benar gak kentut di dalam air membatalkan puasa wah sampai gak gue gue seolah poso ngentut aja karo renang apa karo ngekum silidmu ini banyu gue la sampe ngentut itu wong iseng ini jiru banyu mau kum gue begitu jalan belakang terbuka itu bisa berpotensi airnya masuk lah air melebus silidmu ini batal kayak poso soal ini termasuk lubang lubangnya siji loro telup apa limau enam pintu walu jadi itu ini jiru kalau merenang kaya berpotensi bayu ini melebu lulu lulu ini batal bangun hal lesej lemuh 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 muka lulu lulu biden lulu lulu engen kok laksor fiq batal batal lak kurio pas 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 tapi bujum coba buk buk enggak bahaya yang gitu krokok sakyat nyobanser capirawi sejutanya gitu krokok Hai otoran 500-500 muslimat ya bagi-bagi ya dikita muslimat Ya Allah mau infak seket kota cek jaluk meneh muslimat muslimat tombah tambah ira syukur belas kulon iku mainin jenengan kudunis yang matur nunggu lho soalnya nganteng-nganteng kisah pulau setelah pulau so mati kita koning mereka eh minta duit budi kosopo suarji aku ngono Banser lah muslimat kisah kepetung bahkan Dhani sanggung muslimat ngerampok seluruh Nabi Muhammad farhamu ahlal bala koono uang ahli musibah tumindak maksiat Niku ojon jenengan elek-elek tapi jenengan sayangi Allah itu membenci perbuatan dosa tapi tidak membenci para pendosa mengiling-iling gimana Allah aku sengit kali maksiat tapi mboten sengit kali ahli maksiat sing disengitin aku maksiatin mboten wangi milo kaya polisi nangkap penjahat niku sak janjani sing dihukum boten wangi tapi mergok kelaku wane mkina pomboten milo lono ahli maksiat niku aja di elek-elek tapi jenengan dongaki cacianmu tidak akan pernah merubah mereka tapi doamu bisa menjadi wasilah hidayah bagi mereka laniku corong hajini wong enoki modelnya ngoten iku orang kena ngelek-ngelek Hai singulah sayangkini kualo uang sing dikafir-kafir kaya kula sabentino ngislam ke uang sing ngafir-ngafir kaya orang tahu ngislam ke uang dawai kanjik nabini ku ngislam ke wong kafir dawai wong saatnya kaya ngafir kaya orang islam yuk cangkembu kuwi lho ngeliatnya wedok dewa lanang dewa aning ko no Oh sadian ya Allah didol payu disyukurin rapayu didoom Hai dokul lagi sering ngotong iku kuleng dateng pondok cah dinia sore kalau bakul bakso lewat kalau celok eh bakul bakso ini tasik ada tasik bahwa yuk ini sampai raiku belang sebelah sehingga tuntut panitiai kue pena hae 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 adem terus ke ya di se weh serasa-rasa ngopayong ini weh benadil malah kaya jadilan ini nanti bisa dilaporkan kepada kaposek atas jugaan pasal perbuatan tidak menyenangkan Hai ajar dan ajar dan wahmadullah alalafiyah tidak hanya sayang kepada orang ahli musibah mereka yang bermaksiat tapi pujilah Allah atas keselamatan Hai nyundewu Dunga ki semua orang bukan berpotensi berbuat maksiat orang baik sama orang orang jadilan itu kan betonnya tipis Pak saya api-api uang tautuminda elek saya elek-elek uang tautuminda api pemahaman seperti itu ini nyundsew pemahaman ahlu sunnah wajah ma jadi beragamanya harus falyaf rohu kudu menyenangkan maka dawe kanji dawe al-quraniku apa pola dakwah ni ku wa manursilul mursalina illa mubashirina wamung dirin berarti dakwah ni ku yang perlu didahulukan mubasir apa mundir mubasir mubasir ni ku nyenangkan apa medeni nyenangkan nyenangkan disek baru digetak lak disenangkan tetap ngeyel baru digetak tapi kudun disek ke happy milau kulau ngaji kali mbak mbak yang kemudian taubat ni ku orang kok mergotak getai mergok kulau senengke kulau ni ga ada mbanking ibu kulau macur kari bujo kulau kok no mbak mbak PSK ni ku medal sangking sanggar palonten kok izin ngeten bah ni ku ngeten mbak mbak PSK medal mau jualan pecelili terus modale kirang kurang miroh kurang tolong juta kurang patang juta langsung kulau transfer nengkulau wanei syarat oh rakenom balik meneh akhirnya mereka beban masuk aku is nompok modal sangkok abah kok balik meneh jadi lah kulau didelok meriki embenging kulau ni ku isinin rakeni mbak mbak ni ku kataira umum kulau mau ngomong terang-terangan kali bujo kulau soalnya nopo sing jintangnya dakwah niku sing paling mandi niku ya bilmal nganggu bondo milo wong eno niku main sete kudu dirubah picaranya wong eno kudu sugeh kabeh milo kulau matur pake-pake ngapun tengi pujian teng meja sing paling kulau benciniku si jiwa rugi ntonyora dati opo opo rugi akhirat bakal ciloko sing kondor rugi ntonyora dati opo opo sopo ya dati masalah buktin opo ngopo tak sakit maju kabeh dongoh sing paling sering jenangan woconiku nopo dongoh sapu jagat pertanyaan kulo nopo kok fit dunia itu dibaca idhar robbana atina fit dunia kudunya diwocon nopo Hai ayo kudunya fitu iya gina mbak dan iku berarti bacaan nopo it home ngopo kok diwocon idhar fit dunia soale jelas nopo urusan donyo niku kudu jelas kudu cekto kudu idhar Hai milo lakulah dunang pengajian kelepajabat-pejabat uang sugeh nih kok kudu idhar kudu jelas tabelan idhom fit jeng kokan dikulang ngaji di Jakarta aku kondangnya yang paling larang BUMN orang suge-suge bahwa itu kok masalahku aku ini kurang ngaji insya Allah udah aku ngomong cukup aku ngomong ngaji tujuanku ngomong siji piacaranya anak-anak yang jenis yang tak nyantri punya harapan ternyata dadimu balik itu keren contohnya contohnya siapa? suarji selasih geseran so api aku kepanasan so alasan dan mulih iyalah santai mohon fisik aku kulau yang waktu nih aku ngomong gym untuk fitness pacar mat juga fitness awalnya fit artinya nge-nge-nge kalau fisik aku koneh bancer bisa kalau itu sempat aku memangang waktu pengajian kalau yang orang transit aku makan aku aku lalu aku mesti menolak transit soalnya orang-orang mesti harus dikontrol aku from panitia-panitia undang pengajian aku rasa transit-transitan aku yang ngerti soalnya anggaranmu pas-pasan barang gue asyiknya orang-orang transit aku Hai pulang jarang makan Nikopas boton poso sesuai boton poso sesuai poso-poso Romadon malah pengen niru selalu kita turkiali bujokulo boleh umroh kalau mangkat tengok majid bursa mujid ulu jami nikum majid yang dipercaya ada tulisan wawu dari nabi hidir karena bikin pernah surat disitu lapososunah tentur kini kumumet daskulobu subwe setengah lima maghrib setengah songo setengah songong bengi ya ikira dan ada jamu lubang ini tasepadang Hai watangku melintir setengah lima isu subuh setengah songong bengi lebih maghrib jajal bayangno ya Allah jajal kemitir kewetengku kalau kalau sepak camat Romadon memora wajib poso paling yura poso pemen pocah sunnah soalnya kalau aku gak ada keyakinan wong poso aku cangkemmi mandi ngomong-ngomong goblok goblok kekuloran saknak-nakalikul Alhamdulillah terjaga dengan poso ibu-ibu yang menawai pengen anaknya dadi mang poso pas poso nunggak ke anaknya mandi pun niki dunga sing diwocok kali kanjin nabi tengg dodone abdullah bin abbas abdullah bin abbas diku nyewon saya dodone di sikil kanjin nabi ademin ku sangkik bayo Hai lah kenapa abdullah bin abbas ini wangi ngalim banget ternyata dungone niki niki mang wocoknya tengah anaknya jenengan yeh pura nopo batin kerasa nopo batin Ahh ny Hai 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 aru-aru hai hai hehehe ternyata beliau ini adalah keserah bagian perlontenan si abdullabin abbas ini ku nanti dodone dicekel kanji nabi ini ademi sampai punggungnya terasa sejuk ketika dipegang tangannya nabi lah pasti cekl dodone kali kanji nabi itu dongone nih dongone Hai muka-muka anaknya jadi anak sing alim tersoleh wong tuan aku sena jantong boten ngalim mesti pingin dua anak alim sena jantong anaknya boten soleh pingin dua anak soleh ini mau ketemu kali ibu-ibu kulatur di dunia nih diwaca bareng-bareng bismillahirrohmanirrohim Allahumma uhsyu jaufahu hukman wailman Allahumma uhsyu jaufahu hukman wailman Allahumma uhsyu jaufahu hukman wailman ini ku kali dicekel dodone anaknya pas turuni kok nopar mangkal sekolah cekl nisik dodone ya Allah Allah isilah perutnya dia perut anak kita itu begedengan kebijaksanaan dan ilmu pengetahuan Arab makan sekolah buat namung disangoni duwetrok tapi disangoni dungo Allahumma uhsyu jaufahu hukman wailman Allahumma uhsyu jaufahu hukman wailman anak insyaallah bijak anak insyaallah ahli ilmu pengetahuan amin tambailak turu cekl sirai sholawati Allahumma shuli ala sayyidina muhammad wa ala alih sayyidina muhammad muka muka anakku soleh al-fatihah josh dua bojo cerewet yungu nopak turu cekl cangkemeh muka shuli ala sayyidina muhammad wa ala alih sayyidina muhammad muka 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 bojuku bujang kemerah cerewet al-fatihah Westi Fateh hai tetap cerewet tambai sumumbuk munum yungfahum layar jiwa saya tidak tangi pada ngeleng ngoboh rambung gue misalnya Allah eh jadi mana hati sirung rambung kok suwi muntah hati segi okeh muntah yungu setengah enam yungu raprota surau urune cerewet yungu yungu langsung kemele jadi nyewon sewu ojo dibenta ojo diseneni tapi didongaki ini ku dati jalan hidayah wa iya keang takul dan hendaknya kalian tidak berkata hadamin ahlinar oraiso iki ahlin roko oraiso pak senajatopak keserah ketemu mbak-mbak PSK jangan pernah mengatakan iki ahlin roko mboten pareng orai dasya kakusti Allah milonu aiman ku gaweani mendem tapi mendemnya masih cedak karo kanjeng Nabi soalnya min langsung dihukum kali kanjeng Nabi saben mendem nih ku koncok-koncoknya kanjeng Nabi dawuh melaknat si nu'aiman tapi Nabi mengatakan latal anuhu fa'innahu yuhibullah wa rasulah kamu jangan melaknat nu'aiman karena hatinya masih mencintai Allah masih mencintai Rasulullah ya tidak kena dilarang atau temparang kanjeng Nga noong nakal nih minggir dalam oh dihasar ahli maksiat ini kumbak temparang kita tidak boleh mengatakan hadamin ahlinar ini ahli neraka wahadamin ahli jannah ini ahli di surga sopoh sing son jamin wong sakminin mlebu surga luwin bisik tinepang mbak-mbak sembir Hai oraiso motor saken nopo kula sing ngomong mlebu surga daripada jenengan sing ngurung wakim boten malah potensi dosok luwek atas tinepang jenengan soalnya undang-undangnya sing paling kata dosone sing paling kata ngendikane padelah ketemu jenengan sing ngomong miftah nopo jamaah miftah berarti miftah dosone luwokeh dinimbang jamaah miftah dosone luwokeh gara-gara kakek ngomong jamaah luwe okeh dosone mergok kakek ngerasani lah tataka baru ala ahli maksiyah janganlah kamu sombong terhadap ahli maksiyah bal untuk Allah lahum pilih hidayah war rosat lagi jawabannya ojo sombong karo ahli maksiyah tetapi dongak no supaya ahli maksiyah niku pitu pikantuk hidayah lan petunjuk lanik tugas ibu-ibu muslimat jenengan dakwah teng lokalisasi kuraku dukoyokulo blusuan teng meriko omoneko pacamat melu-melu masih ragi lembalik apa mana keserani cara nendungak kemawan mungkin apa mbak ten ojo mela-ela di asar mbak sembir gawainnya dodol keroto omopi pakan manok-manok sopok keserani ngomong mani-ngomong nah jadi posisi dakwahnya n o itu adalah fal yafrohu mubasyir cara berdawanya adalah wakadhalika ja'al nakum umatan wasaton menjadi umat yang wasa maka saya sampaikan kepada Pak Prabowo saya membantu bapak itu saya tidak harus mendapat apa-apa tapi justru saya orang yang memastikan programnya bapak itu dijalankan dengan baik saya akan nageh janjini panjirinan nomor dua saya pengen memastikan bahwa bangsa ini akan baik-baik saja dengan akidah ahlus sunnah wal jamaah amin Allahumma amin sambung setengah itu ya kalau pun ngaji pun sholawat pun shodakom pun dirampok moga-moga sami sehat yeh mura satu seneni opo seneni sani kini pun nyewon sewu wadu gak ada pengalaman dari cilik sampai gede niku seneni terus identik dengan dinosenen takandani ji awak mungkin identik kalau dinosenen cili diseneni ibu gede diseneni bapak sekolah diseneni guru kerja diseneni juragan nom-noman diseneni pacar tuwe diseneni bojo mati diseneni malaikat ya kere kere mula bojo-bojo takandani kandani mbok mungkin manut wajikandani pacar manut dikandani mbokmu ngelawan akulah mbatin sak janjini sing mau umbiki susunin mbokmu apa susunin pacarmu Hai semuanya tahu mungkin-mungkin muslimat engkang tipun lantai sakit istiqomah al-fatihah bismillahirrahmanirrahim Allah wassalli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin Allahumma rizukna istiqomah Allahumma rizukna bizziadadil almi warizki wal ibadah Allahumma rizukna ziarat al makkata wal Madinah Allahumma rizukna udhuryatang tayyibah Allahumma rizukna al-ansakinatan mawaddatan warahmah Allahumma rizukna bi alfi alfi kuwah Allahumma rizukna bi alfi alfi barokah Allahumma rizukna bi alfi alfi karomah Allahumma rizukna min ahlis sunnah wal jamaah Allahumma rizukna bi khusnil khatimah wa na'udbika mingsu'il khatimah wadkhina jannat amal abrar ya azizu ya ghofar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin setaya panitia maturnumun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati